Beberapa hari yang lalu sempat viral video Kapolres Nunukan, Kalimantan Utara, AKBP Syaiful Anwar menganiaya bawahannya sendiri yakni Brigadir SL. Terjadi pada 21 Oktober 2021, AKBP Syaiful mengaku menghajar anak buahnya lantaran Brigadir SL telah lalai dalam bertugas. Kini Brigadir SL mengakui bahwa dirinya memang telah lalai dalam menjalankan tugasnya. Dikutip Tribun Wow.com dari Kompas.com telah beredar juga permohonan maaf Brigadir SL yang disampaikan di sebuah video. Berikut ini isi permintaan maaf Brigadir SL. Selamat malam, pemandan senior dan rekan-rekan. Terkhusus untuk Bapak Kapolres Nunukan, AKBP Syaiful Anwar, SIK. Saya memohon maaf atas video yang beredar di media sosial. Karena pada saat mengupload video tersebut, tidak berpikir dengan jernih. Dengan kejadian beredarnya video tersebut, saya sangat menyesal dan saya membenarkan bahwa tidak melaksanakan perintah pimpinan. Setelah kejadian tersebut, saya langsung menghadap Bapak Kapolres Nunukan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Permohonan maaf ini tidak ada unsur paksaan dari siapapun. Sekali lagi, pemandan, mohon izin. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah saya lakukan. Demikian, pemandan. Terima kasih. Sebelum pemukulan terjadi, Brigadir SL ditugaskan untuk mengatasi permasalahan teknis dalam acara Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-69. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kaltara, Kombes De Ariston Supit saat dihubungi selasa 26 Oktober 2021. Dikatakan bahwa Brigadir SL sempat diminta standby jika sewaktu-waktu terjadi trouble, tapi ternyata anggota itu pergi dan benar terjadi trouble dua kali. Setelah dicari-cari tidak ada, beberapa kali ditelpon tidak diangkat dan justru sengaja dimatikan. Setelahnya baru selesai acara, Brigadir SL disebut baru datang. Dicoba ditelepon oleh Kapolres, ternyata aktif HP-nya. Hal itulah yang membuat Kapolres emosi. Selesai pemukulan AKBP Syaiful, ternyata juga berencana memutasi Brigadir SL ke kantor Polsek yang berada di perbatasan dengan Malaysia. Tempat tersebut diketahui berada di lokasi terpencil yang hanya bisa dijangkau menggunakan pesawat perintis. Tak terima atas rencana mutasi itu, Brigadir SL memilih untuk memviralkan video dirinya dihajar ke grup WhatsApp. Sementara itu, Kapolres menunuhkan mengaku emosi lantaran menganggap Brigadir SL telah lalai dalam bertugas. Pada saat kegiatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari, Brigadir SL disebut lalai dari tugasnya sebagai bagian TIK. Dikutip Tribun Wow.com dari Tribun Kaltara.com, kala itu Brigadir SL tiba-tiba menghilang saat bertugas ketika terjadi gangguan sinyal dan jaringan acara Zoom meeting saat kegiatan HKGB berlangsung. Menghilangnya Brigadir SL memicu Kapolres nunukan emosi dan menghajar korban. Kapolres nunukan dan korban pemukulan direncanakan diperiksa oleh BIT Propam Polda Kaltara pada selasa 26 Oktober 2021. Selama masa pemeriksaan, AKBP Syaiful Anwar dinonaktifkan sementara sebagai Kapolres nunukan. Ada pun surat mutasi Brigadir SL yang ditanda tangani AKBP Syaiful Anwar yang memuat mutasi Brigadir SL dari TIK Polres nunukan ke Polsekrayan Selatan pun juga dibatalkan. Terima kasih telah menonton!